Reaksi anggota Running Man setelah Ji Suk Jin ditunjuk sebagai pemenang penghargaan karyawan kehormatan SBS Entertainment Awards ditinjau ulang oleh netizen Korea. Pada acara 2021 SBS Entertainment Awards, Ji Suk Jin yang merupakan kandidat kuat untuk memenangkan Dae Sang, sayangnya Kandas. Ia dianugerahi penghargaan karyawan kehormatan dan Dae Sang jatuh kepada tim My Little Old Boy. Anggota Running Man yang sedang duduk bersama Ji Suk Jin bangkit dari tempat duduk dan bertepuk tangan untuknya. Ji Suk Jin juga terlihat tersenyum dan naik ke atas panggung. Ji Suk Jin yang memenangkan penghargaan tersebut memberikan pidatonya dengan mengatakan, Saya rasa ini pertama kalinya saya dianugerahi penghargaan karyawan kehormatan. Dan Lee Kyung Joo juga mengambil alih mikrofon dengan berkata, Saya tidak akan menerimanya bahkan jika saya memenangkannya. Bukankah itu seperti menyuruhmu pergi? Anggota Running Man termasuk H.H. John Song Min, Yang Sei Chan, dan Song Ji Ho yang duduk bersama dengan Ji Suk Jin menarik perhatian dengan memberi selamat kepada Ji Suk Jin atas penghargaan tersebut dengan suasana dan ekspresi yang sedikit lebih diam atau tenang. Lihat hal ini, netizen berprasangka bahwa itu berbeda pada waktu kemenangan saat pembacaan pidato P.D. Cui Bopil dan Yang Sei Chan yang menerima penghargaan sebelum Ji Suk Jin. Tim Running Man saat itu bangkit dari tempat duduk mereka dan bertepuk tangan hingga bersorak. One Netizen menanggapi bahwa ketidaknyamanan penerimaan penghargaan karyawan kehormatan untuk Ji Suk Jin yang sebelumnya terpilih sebagai kandidat untuk pemenang desa. Selanjutnya, netizen Korea juga terlihat sedih melihat preview Running Man yang akan disiarkan pada tanggal 26 Desember nanti. Pemsiaran pada tanggal 26 Desember nanti, Behind the Scene 2021 SBS Entertainment Awards akan terungkap dalam program acara hiburan SBS Running Man. Terlihat jelas bahwa pihak Running Man memiliki ekspetasi tinggi karena mengungkapkan Behind the Scene penghargaan hiburan SBS untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Walaupun sebelumnya dalam acara penghargaan hiburan 2021 SBS Entertainment Awards, Running Man menerima banyak penghargaan dari kemanangan Top Excellence Award dalam kategori Ferreti Program, Top Excellence Award dalam kategori Ferreti, Script Writer Award, Entertainer of the Year Award, dan penghargaan karyawan kehormatan yang cukup kontroversial. Karena hal itu, terdapat tanda tanya besar netizen terhadap pemenang Desang dalam acara SBS Entertainment Awards tahun ini. Netizen Korea marah ketika Ji Sung Jin tidak menerima Desang dalam acara penghargaan SBS tersebut, melainkan menerima penghargaan karyawan kehormatan. Netizen yang melihat video preview tersebut pun menanggapinya dengan kecewa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!